Pertanyaan saya cuma sederhana, Pak Jokowi masih mau terus sampai selesai enggak? Kan ketahuan enggak bisa ngapa-ngapain, lo ngurusin kebutuhan pokok aja enggak bisa gitu. Pada hari ini, hari ini diserahkan 2.929 SK perhutanan sosial di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Luasnya 3.442.000 hektare. Saya tidak ingin, ini sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tidak ingin hanya sekedar membagi-bagikan SK. Ini akan saya ikuti, akan saya cek terus untuk memastikan bahwa lahan ini memang betul-betul dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif. Tidak diterlantarkan, tetapi terus dikembangkan, sehingga memiliki manfaat yang besar bagi ekonomi kita, bagi ekonomi masyarakat. Tujuannya ke situ, goal-nya ke situ. Semua datang dengan sukarela, Pak, membawa seluruh hasil bumi. Jadi hasil bumi yang ada di hadapan Bapak semua ini, semua dibawa oleh teman-teman petani, tidak ada yang beli. Selanjutnya, karena ini sudah panen, Pak, kami ya bersyukur kehadirat Allah SWT, sudah bisa menggarap panen, sudah menikmati hasil dari kebijakan Bapak. Kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Allah SWT. Dan karena kita orang Jawa, Pak, kita juga mau berterima kasih kepada Bapak. Ini luar biasa, Indonesia sudah merdeka 76 tahun, baru di masa Bapak ada perhutanan sosial masuk di undang-undang. Semua sudah menerima ya, SK Ijo sama SK Biru, sudah semuanya. Coba diperlihatkan. Yang biru enggak kelihatan. Oh, yang biru ada. Yang biru di belakang juga ada. Jadi SK Perhutanan Sosial yang diserah terimakan pada hari ini berjumlah 514 SK. Untuk 59.000 KK dan seluas lahan 321.000 hektare. Kemudian juga diserahkan 19 SK hutan adat. Tadi juga disini langsung kita serahkan. Seluas 77.000 hektare. Dan SK Tora 46 SK. Pertanyaan saya kalau sudah diserahkan dipakai apa? Dipakai apa? Untuk kebun, untuk wisata, nanam kopi, nanam karet, nanam durian, buat wisata, apa? Jeruk. Yang pakai wisata, wisata apa? Tanam meranti, terus kok dipakai wisata? Pak Pak. Ya Pak, nama? Nama saya Budin. Pak saya Budin. Jadi untuk wisata itu untuk apa? Wisata apa? Untuk wisata edukasi alam, Pak. Apa itu wisata edukasi alam itu? Untuk pengetahuan anak-anak SD yang sekarang kita kelola di sini, ini seringkali dibuat kemah atau camping untuk pengetahuan bahwa sekarang kan sudah enggak tahu anak-anak itu kalau meranti tuh kayak apa-apa lagi di wilayah Balikpapan Pak oke ini nanti jadi kota besar terasnya ibu kota atau ini nanti pasti itu kan Pak ya makanya kita buat lisasa di situ Pak yang sekarang setiap satu bulan sekali atau dua kali pasti ada anak camping persami dari SD SD sampai SMP diajak nanem diajak nanem ada simbolnya disitu Pak tapi sayang jalannya Pak jalannya sepanjang 450 meter itu masih makadam atau belum disemenisasi ya malah bagus dong alami kalau bisa kan kalau malam Pak kasihan anak-anak SD kalau setiap camping atau apa disitu Pak ini urusannya Pak Kup atau Pak Menteri PU ya Pak ya tolong itu duit anu bisa kau Pak dilihat di sini ya udah nanti biar jaraknya dikerjain Pak Menteri PU makasih Pak nanti langsung lapor ke Pak Menteri alamatnya di mana ya Pak siap terus income nya dari mana itu tadi income nya dia ada swadaya atau kita penyewaan dengan Pak penyewaan ada gas ibu-gas ibu-gas ibu menyewakan gas ibu-gas ibu itu sama kita menjaga disitu menjaga anak-anak itu ada nanti setiap anak itu ada tarif 5.000 atau 4.000 Oke berarti ada income iya lagi ini bagus-bagus-bagus menarik jadi anak-anak yang jangan punya tiap hari pegangnya kenapa HP smartphone Hak kenal Allah aja kenal dengan yang namanya merantri Camper crewing terkenal semuanya Hai kenal Ekalipus kenal Akasya biar kenal semuanya jangan tiap hari dari pagi sampai Semua-semua anak-anak sekarang, api terus. Ini bagus, saya senang. Jadi ada tempat-tempat wisata untuk anak-anak kita hingga kenal dengan alam. Kita luasnya ada 2 hektare. Tapi kita pengelolaan utama selain agroforest yang kita tanam buah-buahan, kayak apokat durian bisa disuruh tanam, sama kita memperdayakan untuk wisata. Ada lokasi AKM, hutan kemasyarakat untuk masyarakat. Kita tanam ulin, meranti untuk supaya edukasi anak-anak itu tahu. Nantinya mewariskan bukan cuma tanah kosong atau pegun atau apa. Ini loh ada hutan yang kita rawat. Bisa edukasi, namanya apa-apa di situ. Sekarang anak sekolah udah nggak tahu lagi, meranti itu apa, seperti apa. Untuk wilayah Balapokan, untuk wilayah Kota Balikpapan. Yakin itu, ulin itu seperti apa pohonnya. Tinggal kenangan, ulin pasti yang ditahui. Atau Tunggul itu, sekarang. Di sini itu wilayah terasnya Ibu Kota. Bukan lagi penyangga. Kalau dibilang penyangga, itu sederhana banget. Kalau ini terasnya, rumahnya Ibu Kota. IKN itu rumahnya, di sini terasnya. Di sini harus bagus. Ibu Kota bagus, di sini harus bagus. Teras itu harus bagus. Untuk tidak memalukan di negara-negara lain. Ya, semuanya terima kasih. Saya kira bagus ada informasinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.